tumis ikan teri cabai hijau oke pada kesempatan kali ini WD akan berbagi menu sederhana menu sehari-hari yaitu tumis ikan teri cabai hijau apa saja bahannya dan bagaimana cara memasaknya langsung saja kita persiapan untuk memasaknya langkah yang pertama kita persiapkan bahan-bahan terlebih dahulu disini bahannya sudah siap ya sudah ready semuanya yaitu ada bawang putih kemudian bawang merah cabai hijau besar dan juga cabai rawit tentunya bahan utama yaitu ikan teri jadi ikan teri disini sudah saya goreng oke langkah yang pertama yaitu kita panaskan minyak terlebih dahulu sesukupnya kita menggunakan minyaknya kemudian kita masukkan yaitu bawang putih dan bawang merah kita tumis ya kita tumis terlebih dahulu yaitu bawang putih dan bawang merahnya kemudian kita masukkan pula yaitu cabai hijau nya ya cabai hijau kita masukkan di dalam proses penulisan di dalam proses ini yang paling penting atau yang perlu diperhatikan adalah kita tumis cabai hijau kemudian bawang putih bawang merah kita tumis benar-benar hingga layu jadi ini sangat penting sekali ya juga sangat memengaruhi terhadap hasil masakan kita maka kita harus tumis terlebih dahulu hingga benar-benar layu kemudian baru kita masukkan yaitu ikan terinya disini ya ikan terinya sekali lagi sudah saya cuci kemudian sudah saya goreng hingga crispy ya hingga kriuk-kriuk ya ini yang membuat nikmatnya makanan kemudian kita masukkan bungunya disini menggunakan kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh kaldu bubuk kemudian gula pasir sebanyak setengah sendok teh gula pasir kemudian garam sebanyak 1.4 sendok teh garam dan juga merica 1.4 sendok teh merica kemudian semua bahan sudah masuk kita aduk hingga merata ya supaya bumbu dan bahan-bahan disini bisa merasap sempurna kemudian kita masukkan pula yaitu cabai rawitnya untuk cabai rawitnya disini sesuai dengan selera kita masing-masing ya boleh ditambahkan yang banyak ataupun sedikit tentunya jika mengendaki lebih pedas kita tambahkan cabai rawitnya yang banyak setelah semua bahan masuk disini yang paling penting juga harus kita masak hingga benar-benar tercampur bumbunya ya jadi kita panaskan kita campur semuanya kita aduk-aduk hingga bumbu disini itu bisa benar-benar menyatu dengan ikan teri kemudian cabai hijau kemudian bawang merah dan bawang putihnya ya makanya kita perlu yaitu kita panaskan hingga benar-benar bumbu tercampur merata jadi seperti ini ya hasilnya ini sangat crispy ya jadinya ikan terinya juga masih kering masih kriuk ya jadi lauk ini sangat enak sekali buat keluarga kita tercinta demikian dari WD semoga menu sederhana ini bisa bermanfaat silahkan dicoba akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuliner selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.